Cekal bro, cekal bro, komitmennya itu luar biasa ya Ini biasanya menang lali ya Saya di Ponorogo Bertemu dengan Mas Kirin Disambut oleh kawan-kawan warok semuanya Dan inilah mereka-mereka Yang hari ini selalu melestarikan seni Melestarikan budaya Kita akan lihat pertunjukan Reok Ponorogo dari tanah aslinya Terima kasih telah menonton! 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 inequitat Beli ess bye! kok ditambahin ongkos bukannya matenun akhirnya apa mas itu siapa yang naikin itu yang naikin itu pak pengecernya apa ini dikembalikan aduh saya cabut ijinya akhirnya apa pak tak cabut mas ijin tak cabut ijin karena apa dia sudah kita beri alokasi kita kasih rezeki tapi mencari cara untuk memanfaatkan keuntungannya tapi petani dikalah ini soal pupuk soal kedua ada banyak pertanyaan yang biasanya muncul nah ini ah birokrasi ini hanya ditemoni dilapori minggat rakyatnya ngamuk kira-kira sampean besok caranya jadi keeper penjaga gawang rakyatnya lapornya gampang ini caranya mas kira-kira dan sampean bisa langsung merespon kemasukan rakyatnya setiap saat ini pertama nomor handphone-nya dibagi ke masyarakat dan itulah tempat masyarakat untuk mengadu ini cekal tenang ini masyarakat siap ini ada 100% ada ini inilah nomor handphone-nya mas giri jadi para netizen siapapun masyarakat wabil khusus masyarakat dari ponorogo komitmen ini kita bangun agar apa kelak kemudian hari semua akan mempertanggungjawab beliau semangat beliau serius yang dia tunjukkan bahkan masih jadi dewan maju gak jadi lagi terus kemudian dia gak ganti nomor handphone dan dia tidak takut ditakeh utang siap dipilih siap ditakeh nomor nomornya orang ganti balen alalala usmen tango baik olah nalan jijik-jik hey anu maskernya bingung masker dulu bro olah nalan sekarang ulangi lagi kesini berapa nomor handphone nya bapak suju Sanjoko satu-satunya 081 2 3 5 5 4 3 988 Yes Teman-teman, sebenarnya hal yang sederhana Yang seringkali masyarakat sambat itu adalah Sulit menghubungi pemimpin Saya pesan sama sahabat saya ini Mas Giri, kalau nanti jadi bupati Tolong, jangan ganti nomor handphone Kalau Anda serepot-repotnya Kasih handphone-nya keajudan Jadi setiap saat Nganggur, nggak harus menunggu Selesai pekerjaan, jawablah Boleh sharing ya mas? Saya punya pengalaman sedikit aja Kalau boleh berbagi, itu nomor handphone Sebenarnya ada banyak aplikasi Yang bisa dipakai termasuk medsos Kalau jenengan setuju Dimasukkan dari Jawa Tengah Seluruh dinas saya di Jawa Tengah Saya wajibkan mempunyai medsos Wajib Dan dia harus merespon Laporan masyarakat Maksimum 1x24 jam Maksimum Maka kalau mau jadi kepala dinas Saya memang belum melakukan ini Apa yang terjadi? Semua bisa lapor setiap saat Saya tinggal baca Apa namanya, dashboard saya Setiap saat kita ukur Mereka yang sekali 1x24 jam nggak respon 2x nggak respon 3x saya panggil Ini bosan duduk Nangkuno po Ini orang minggir away Aku butuh Aparatur yang mau meladeni masyarakat Cocok nggak mas ini? Cocok Saya akan meniru Berapa ganjar Ini contoh ya Kenapa ini yang paling penting Dan kenapa OPD-OPD Kepala dinas itu Kita kasih tugas itu Agar masyarakat Juga bisa cepat mendapatkan respon Dan Bupat ini ramumat Kenapa ramumat? Karena distribusi Pekerjaan dibagi Ini ngomong-ngomong loh mas Ngomong-ngomong Biasanya ngangkat kepala dinasnya Nyugok ya mas Saya ngomong kepada rakyat Kira-kira BIO Baras lagi Kejurah? Kalau jadi kepala dinas Nyugok setuju nggak? Tidak Tidak ada nyugokan Nah ini Yang kosek harus apa Kalau yang ketangkep KPK Mas Giri Ini Mumpung Tapan menang Bisa ngumbang Bupati Tujukkan Komitmennya tadi Kira-kira Nek milih kepala dinas Ya Ini caranya Benura nyugok Mudah-mudahan Saya akan belajar Kepada Pak Ganjar Untuk memilih kepala dinas Pertama Yang sanggup melayani Yang kedua Tidak nyugok Hanya berdasarkan kualitas Harus kualitas yang begini Cekal loh bro Ngomongannya ya bro Cekal ini cekal Kenapa ini saya sampaikan Masyarakat akan senang Kalau seperti itu Tidak di lepon Terus kemudian Soal isu sampah Isu lingkungan Ini Banyanya dia mas Benraya itu rodo mantep Tidak 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 Pertama sampah Pertama sampah Pertama sampah Yang hari ini menjadi kendala Dan dianggap Cekal sampah Besok pada zaman saya Ketika kemudian Allah rito Saya dipilih oleh raya Terus kemudian Sampah justru akan menjadi PAD Saya punya sistem Saya akan Pihak ketigakan Dan itu sudah terbukti di beberapa Di pihak ketigakan Tidak ada Pihak ketigakan Tidak ada Soko-sokoan Tujuh? Tujuh! Benjang Pak Kementur Ketika saya terpilih Setiap Jumat Sebulan sekali Ada ajang wadul Di Pendoko Jadi rakyat boleh Menghakimi saya Di depan Kalau ada Kalau ada kemudian Dinas Atau kemudian Apa Sokoan Rakyat bisa langsung Bertanya ke Bupatinya Bupatinya bisa ada Hadiri di Pendoko Setiap bulan sekali Setiap hari Jumat Setelah Jumat Cekal bro Cekal bro Komismen ini Luar biasa Ini biasanya Menang lali Insya Allah Insya Allah Ada penyelitian Itulah ada perempuan Ini tinggul Kan ada perempuan Pak Jadi mengingatkan Kalau diingatkan Biar tapi Jadi ini idanya bagus Itu nambahin gak Siap Ide bagus Mengevaluasi Bupati Tapi sebelum sampai Satu bulan Baik juga Kalau ada yang Mengelola komplit Yang lapor-lapor Jadi satu bulan ini Jumat langsung Untuk rekap Taruh orang yang Dipercaya Yang sangat punya Integritas tinggi Untuk mengelola Pak Bupati Satu bulan Ini laporannya Niki Pengli Yang perizinan Pengli ngurus identitas Pengli ngurus Proyek Kalau ada yang jauh Komisi Pelampian Kelumbu Oke Begitu sampai Hari Jumat Seperti itu Setu Ini liburkan Jumat diadili Harapan saya Senennya sudah oke Ini maksud saya Senen sudah terjawab Karena siap Satu minggu Sudah cocok Keren Ini menarik Jadi kalau kemudian Jumat ada Jumat adalah Rakyat Wadul Senen Bupati Yang mengeksekusi Kenapa saya Lari Jumat Dua perode Dijak Alah 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 Kata kawan-kawan Dari Monorogo Ini sate yang paling enak Seat dunia Iya mas ya Iya Iya mas Iya Mas Jangan Jangan Cela-cela Ini apa? Ini bubunya 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 Bula merah Bawang merah Bawang merah Bawang merah Bula merah Bula merah Bukan cabaran Lagi banget Sakar Sate-sate Satu bulan setengah Tutup Satu bulan setengah Tutup Pergantian apa? Pandemi Covid Terus saat ini pun mulai buka Alhamdulillah Buka Sintukukah betul Alhamdulillah Dibanding Sebelum Covid Masih turun pak Masih turun Lalu selamat tutup Jadi kan Dua-dua-dua Apa? Masih gurur Suap ini Sukarno Kira-kira Sabihin Gila many Kira-kira O�aki Jg Pak 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 Kalau orang-orang terus tegak, om ini. Selamat hari, Pak Ghe. Ya, Alhamdulillah. Amin. Jadi sebenarnya mas kuliner ini yang mesti kita bantu, kita kembangkan. Maka tadi saya datang pertama, mereka hari ini butuh pertolongan pemerintah. Maka, hai, siapapun yang hari ini nyalon di Pilkada, bantulah mereka. Kasihlah solusi mereka. Ada banyak cara. Saya membayangkan kalau pemerintah, mereka mau ada tamu, makan siangnya, membeli sate-sate yang ada di pinggir jalan, itu sudah membantu. Kalau kita ada acara, sukuannya adalah produk dari UMKM. Itu sudah sangat membantu. Belum lagi kalau kemudian sekian banyak UMKM yang sekarang lagi megap-megap dan butuh bantuan, maka hadirlah tangan-tangan pemerintah. Di situlah kemudian cara menggunakan marketing digital, membangun online, ya. Terus kemudian membrijing agar mereka bisa dilatih, beradaptasi, akses permodalan, pendampingan hari ini dibutuhkan. Sehingga dalam konteks pandemi ini, mereka akan bisa tetap survive, bisa tetap hidup. Di samping tentu saja, tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Jangan sepelekan. Maka agenda dari kawan-kawan yang sekarang lagi nyalon, seperti beliau-beliau ini, kita harapkan juga nantinya bisa membawa agenda-agenda yang solutip. Selamat menikmati! Selamat menikmati!